Markus Simiks Lahir di Rijeka, Kroasia 23 Januari 1988 Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini Mampu mencita perhatian di sepak bola Indonesia Dalam 3 musim terakhir Siapa sangka sebelum bergabung dan bersinar bersama Persija Simiks mengawali karir yang cukup sulit Sempat berpetualang di berbagai liga Eropa Seperti Latvia, Kroasia, Rusia, Hungaria, Polandia, Slovenia, hingga Italia Tak ingin karir sepak bola meredup Akhirnya 2015 Simiks memutuskan untuk keluar dari Eropa Dan melanjutkan karir di Asia Tenggara Ia memilih Vietnam menjadi negara pertamanya Di sini karir Simiks sudah mulai terangkat Walaupun sepanjang 2015-2016 Ganti 3 klub Ia tetap mampu mencetak gol cukup produktif Tepatnya 6 Januari 2017 Pemain yang bertinggi 187 cm ini Akhirnya memutuskan hengkang dari Vietnam Dia bergabung klub asal Malaysia negeri 9 Pampil mengesankan di kasta kedua Melakoni 6 pertandingan dan mencetak 6 gol Hingga di pertengahan musim membuat Melaka United Yang bermain di devisi teratas negeri jiran tersebut Mendatangkan Simiks Tak perlu waktu lama Ia mampu tampil 9 laga dan mencetak 9 gol Berkat penampilan impresifnya Membuat klub asal ibu kota Persija Jakarta Tertarik mendatangkan pemain berpostur bongsor tersebut Dan langsung mengikat kontrak selama 2 musim Semenjak itu, Simiks langsung menjadi andalan Juru Kedor Macan Kemayoran Di ajang pilih Presiden 2018 Simiks langsung menjadi predator mematikan Terbukti, ia langsung memberikan gelar juara bagi Persija Dan memenangkan penghargaan individu Gelar pemain terbaik sekaligus menjadi top skor Dengan mencetak 11 gol Tidak sampai di situ saja Pemain yang mempunyai julukan Marco Super Simiks tersebut Mampu mengakhiri puasa gelar Persija Di kasar tertinggi selama 17 tahun Menjadi juara Liga 1 untuk ke-11 kalinya Musim itu, Simiks tampil moncer di Liga 1 Dalam 30 laga, mengemas 17 gol serta 2 asis Selain kompetisi lokal, Simiks tampil cukup mentereng Di kompetisi internasional Bermain di IFC Cup, Simiks menorehkan 9 gol Dari 7 pertandingan Meskipun hasil tersebut belum mampu Membawa Persija melangkah lebih jauh Di turnamen tersebut Di musim berikutnya, Simiks sempat terjeret Masalah hukum di Australia Imbasnya, ia ditahan di negeri Kanguru Hampir 3 bulan Hingga dia harus melewatkan Sejumlah pertandingan penting Setelah kembali ke Persija Super Simiks tetap tampil beringas di musim 2019 Walaupun dia tidak mampu mempertahankan gelar bagi Persija Yang hanya finish di peringkat 10 Kali ini, Simiks menjadi top skor Liga 1 Mencetak 28 gol dari 33 pertandingan Berkat penampilan gacornya Membuat Masan Kemayoran menawarkan kontrak baru Tepatnya 19 Desember 2019 Simiks dan Persija Sepakati kontrak jaga panjang Selama 3 tahun Hebatnya, menurut transfer market Simiks menjadi pemain dengan harga termahal Kedua di sepak bola Indonesia Dengan kisaran harga mencapai 8,5 miliar Sejauh ini, Marco Simiks sudah mencetak 73 gol Dari 85 laga bersama Persija Tiga gelar pada musim 2018 Dan runner-up piala Indonesia 2019 Menjadi sumbang si Simiks bagi Masan Kemayoran Namun, perjalanan Simiks di timnas Kroasia Bisa dibilang kurang beruntung Berbeda dengan teman seangkatannya Ivan Perisik dan Dejan Lovren Yang mampu mendapatkan kesempatan bermain Di timnas Senior Hingga masuk final di Piala Dunia 2018 Sedangkan Simiks belum sama sekali Merasakan tampil di timnas Senior Ia hanya tampil bersama Kroasia Usia 19 Usia 20 Dan usia 21 Dengan capaian total 13 caps Dan mencetak 3 gol Jadi itulah kisah atau perjalanan singkat Tentang Marco Super Simiks Kalau ada kesalahan informasi Saran maupun kritik Tulis di kolom komentar ya guys Jangan lupa subscribe Dan tonton video menarik lainnya Di sini Sampai jumpa di video kisah sepak bola berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video kisah